Dalam empat pertandingan terakhir, AC Milan tidak pernah menang kalau bermain di San Paolo, markasnya Napoli. Apakah di pekan ke delapan nantinya Milan mampu mengalahkan Napoli? Itu yang akan kita nantikan. Hola, kembali bertemu dengan saya Bung Ropan dan kita akan membahas grande partita di pekan ke delapan seri A Liga Italia yang melibatkan pimpinan klasmen AC Milan menghadapi penantang terkuat mereka yang sekarang berada di peringkat ketiga klasmen Napoli. Kita tahu bersama bahwa Napoli yang ditangani oleh mantan pemain AC Milan dan juga mantan pelatih AC Milan Genaro Gattuso ini adalah ancaman yang berbahaya hanya selisih 3 poin di belakang AC Milan. AC Milan dengan 17 poin saat ini memimpin klasmen kemudian di urutan kedua ada Sassuolo udah hitam dengan selisih 2 poin Sassuolo 15 poin dan Napoli dengan 14 poin jadi hanya 3 poin kemudian di urutan keempat ada AS Roma juga dengan 14 poin. Milan ini berbahaya sekali saya pikir ketika mereka melakoni pekan ke delapan mereka harus terbang ke San Paolo di kota Napoli menghadapi Napoli yang kita tahu bersama dalam 4 laga terakhir mereka sulit mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil positif. musim lalu dua kali bermain imbang 2-2 dan 1-1 kedua tim dalam home and way tapi sebelumnya dalam 3 laga sebelumnya ketika harus bermain di San Paolo Milan selalu kalah dalam 3 laga tersebut. ini yang membuat mereka harus hati-hati apalagi ketika mereka datang di pekan ke delapan ini Milan itu tidak akan bisa ditemani oleh sang alenatore mereka, sang arsitek mereka, Stefano Pioli yang masih bergelut dengan kuah-kuah penyakit covid ya sehingga ia harus isolasi. demikian juga dengan asisten Pioli yaitu Giacomo Murelli yang tidak bisa akan ikut bersama dengan Milan di bench dan paling tidak Milan hanya akan ditemani oleh mantan back mereka yaitu Daniele Bonera yang mungkin akan diberi kuasa oleh Pioli untuk bisa menemani Selatan Ibrahimovic dan kawan-kawan saat berlagah menghadapi Tuan Rumah I Partinope Napoli di San Paolo ini memang tugas berat di saat mereka agak sedikit goyang hampir saja kalah menghadapi Verona mengejar ketertinggalan gol dari 2-0 dan 2-2 sama sebelumnya juga mereka kalah dengan 3-0 saat menghadapi Lille di Liga Eropa memang 2 pertandingan terakhir mereka limbung kalau bisa dikatakan disini apalagi setelah melawan Napoli nantinya 4 hari setelah jeda mereka harus terbang ke Lille untuk bisa menghadapi Lille ini juga akan berbahaya bagaimana mereka bisa kalah dengan 3 gol main di San Siro kemudian mereka harus ke Lille tapi saya tidak akan membahas pertandingan itu saya akan fokus bagaimana Milan harus bisa memenangkan pertandingan karena sulitnya saya sudah katakan dalam 4 musim terakhir mereka tidak mendapatkan hasil maksimal ketika datang ke San Paolo ini yang menjadi tantangan buat seluruh pemain Milan ketika mereka harus bisa meraih poin maksimal di kandang lawan karena ini sangat mengancam bagi Milan kalau Milan kalah minimal dengan 1-0 posisi mereka pasti akan turun akan diambil alih oleh Napoli dengan 3 poin walaupun mungkin poin mereka akan sama 17 dengan selisih gol yang sama tapi Napoli karena memukul AC Milan Napoli akan ada di atas nah secara hitung-hitungan Sassuolo juga akan bisa mengambil alih posisi kelasmen sehari sebelum Milan menghadapi Napoli di San Paolo pada Senin Dini Hari karena pada minggunya Sabtu ke minggunya ini Sassuolo punya kesempatan untuk bisa meraih 3 poin tetapi itu pun berbahaya untungnya mereka harus jumpa Verona Verona juga ini tim yang berbahaya kuda hitam baru 1 kali kalah walaupun mereka 3 menang dan 3 imbang mereka bisa saya katakan menahan Milan 2-2 sampai menahan Juventus 1-1 ini Verona kemudian mengalahkan AS Roma 3-0 jadi dengan hanya 1 kali kalah terakhir mereka hanya kalah dari Parma 1-0 jadi bukan tidak mungkin Verona ini diharapkan oleh AC Milan mereka bisa menjegal ancaman dari Sassuolo yang akan naik jangan sampai Sassuolo menang ya kalau Sassuolo menang ini berbahaya buat Milan seandainya memang Milan itu kalah dari Napoli karena pergeseran di kelasmen ini akan praktis berubah apalagi kalau Roma bisa menang dan saya pikir Roma pasti menang karena lawan dari Roma adalah Parma dan kalau ini terjadi seandainya dalam hitung-hitungan Milan kalah dari Napoli ini Milan bukan tidak mungkin akan cepat turun ke posisi keempat dengan perkiraan lainnya Sassuolo menang tentunya dan Roma menang jadi tiga ini akan naik menggantikan posisi Milan yang akan turun mungkin keempat itulah yang saya katakan tadi bahwa jangan sampai Sassuolo itu bisa menang melawan Verona dan saya yakin Verona ini tim yang sangat bagus bukan tidak mungkin Verona bisa mengalahkan bahkan Sassuolo memang sulit diprediksi ya karena Sassuolo ini juga tanpa diduga-duga mereka di luar dugaan menang melawan Napoli bermain di Santolo bahkan dengan clean sheet 2 gol ini akan membangkitkan motivasi bagi Milan ya kenapa kalau Sassuolo bisa menang mereka juga bisa menang tapi kalau melihat dua pertandingan terakhir di semua kompetisi di mana mereka kalah dari Lille kemudian mengejar ketinggalan nyaris kalah ya melawan Verona dan hanya berakhir dua-dua ini menjadi pertanyaan apakah mereka mampu mengalahkan Napoli karena Napoli termotivasi saya pikir ya dengan rekor mereka sangat bagus dalam empat musim terakhir menjamu Milan mereka tentunya tidak mau tercoreng ya bahwa mereka akan kalah mereka akan berusaha kedalaman sekuat bagi pasukan Gennaro Gattuso ini juga bagus Irving Lozano saya pikir ada Politano di sana ada Lorenzo Insigne Dries Mertens jadi ini adalah ujung tombak atau lini serang terbaik yang ada di Napoli yang membahayakan bagi lini belakang Milan apalagi kalau Milan memang ya mungkin tidak ada Romagnoli ya salah satu pemain terbaik mereka di belakang Romagnoli tidak ada Nacidra pasti ini akan menggoyakannya praktis mereka hanya akan mengandalkan seorang Simon Jair pemain Denmark ini yang kita tidak tahu akan dimainkan bersama dengan siapa partner dia di posisi center back atau back tengah mungkin saja akan dimainkan adalah Matteo Gabia yang berpasangan dengan Simon Jair kemudian dia akan diapit oleh Calabria dari sisi kanan ya dan Theo yang bermain dari sisi kiri ya jadi itu empat yang mungkin menurut saya akan menjadi pilihan bagi Bonera dan tentunya pasti teori akan menulis ini untuk memberikan instruksi kepada Bonera memainkan pemain ini ya empat pemain belakang ini yang akan ditampilkan nah di tengah pasti satu posisi adalah Frankie Casey pemain yang bermain sebagai box to box pemain yang sangat kuat sebagai worker ya tinggal kita lihat apakah Tonali akan ditempatkan di sana atau Benasir tapi saya lebih memilih Benasir jadi duit kalau bermain dengan pola 4, 2, 3, 1 Benasir yang akan bermain untuk menjaga kedalaman double pivot dengan Casey tiga di depan mungkin saja antirebit bisa dimainkan mungkin saja kalau antirebit fit dan dia dimainkan dengan Hakan yang akan bermain bersama Sailmakers nah ini tiga ini yang menjadi menjadi unggulan buat saya kalau bisa dimainkan memang ada Leo tapi tiga pemain ini yang bisa saja mendukung kekuatan di lini depan dengan Ibrah Selatan Ibrahimovic yang akan bermain sebagai penyerang tunggal di depan jadi saya pikir ini adalah starting eleven yang bisa dimainkan oleh Bonera tentunya lewat petunjuk dari Pioli yang bisa menurunkan pemain-pemain terbaik bagi Milan karena Milan memang tidak boleh kalah imbang saya pikir oke lah imbangnya berarti mereka jangan kalah walaupun memang pergeseran kalau sampai Verona kalah dari Sassuolo tentu Sassuolo akan lebih bagus posisi Sassuolo ya posisi mereka akan sama saya pikir akan sama poin dan ini akan dihitung dari selisih gol karena kalau dari selisih gol antara Milan dan Milan plus 9 Sassuolo juga plus 9 dari sisi jumlah gol nah di bawahnya lagi memang ada plus 8 yaitu Napoli Roma plus 5 jadi kalau Roma ingin naik ke atas Roma mesti menang 5-0 melawan Parma agak sulit agak sulit saya pikir tapi kemenangan ini 3 poin akan cukup untuk bisa menekan AC Milan kalau Milan kalah dari Napoli ini tekanan luar biasa Sassuolo menang dari Verona ini persaingan akan sangat dasyat ya tapi memang beruntung kemarin bahwa di pekan pekan ke 7 terjadi banyak drama ya terutama bagaimana di luar dugaan Sassuolo tidak mampu menang di kanang melawan Udinese Udinese itu keuntungan buat Milan sementara Atalanta dan Inter juga bermain imbang Lazio dan Juventus juga bermain imbang hanya Napoli dan Roma yang bisa memenangkan pertandingan tapi itu pun tidak banyak mengancam ya walaupun selisih 3 poin tidak banyak mengancam posisi dari AC Milan nah sekarang di pekan ke 8 ini yang sangat mengancam bagi Milan kalau kalkulasi hitung-hitungan saya terjadi ini menarik di seri A ya bahwa pertarungan untuk bisa menjadi Skudeto sangat ketat itulah saya katakan disini bahwa Milan harus all out jika ingin mempertahankan posisi di atas jangan sampai kalah di Santolo ya karena hanya ada 3 klub yang belum kalah sampai sejauh ini Milan Sassuolo dan Sassuolo dan Juventus Juventus juga tidak bisa dianggap enteng karena saya pikir oh kali hari mereka akan menang dan Juventus akan melihat celah untuk bisa masuk karena ini tim yang punya kedalaman squad yang sangat bagus jadi kita akan lihat sejauh mana nantinya reaksi Milan untuk bisa bermain di San Paolo ya kalau mereka lebih banyak menunggu counter attack ini berbahaya tapi kalau Milan berani bermain secara terbuka menyerang karena mereka mungkin bisa mencetak lebih awal goal ini akan jauh lebih baik buat mereka kita akan lihat bagaimana taktik dari Pioli melalui tentunya seorang Bonera dengan starting eleven dia terbaik tapi tidak akan berbeda jauh saya pikir dengan apa yang saya katakan tadi yang akan dimainkan oleh Pioli menghadapi Napoli oke kita akan lihat nantinya pada pertandingan Senin Dini Hari apakah Milan bisa meraih 3 poin atau paling tidak imbang menghadapi Napoli sampai jumpa pada perbicaraan sepak bola lainnya di Serie A atau di laga-laga lainnya Anda jangan lupa untuk tetap like memberikan komentar-komentar yang positif dan subscribe channel Youtube Bung Roba Sampai jumpa di video selanjutnya di Sampai jumpa di video selanjutnya di Sampai jumpa di video selanjutnya di Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.